Halo, ini adalah topik kelima untuk responsi geometri dengan topik similarity. Perhatikan ilustrasi berikut ini, ada seorang dengan berusia 30 tahun, kemudian ada seorang anak yang berusia 10 tahun. Maka kita bisa membandingkan atau melihat rasio dari usia antara seorang anak dengan seorang yang dewasa, dikatakan dewasa dengan umur 30 tahun. Nah, rasionya adalah kita bisa bagi masing-masing, yaitu 30 bisa kita bagi dengan 10, jadi 3 lalu 10 tahun kita bagi dengan 10, nah ini 1. Jadi perbandingan umurnya adalah 3 banding 1. Nah, dalam hal ini penting sekali, jangan sampai terbalik ya, yang akan kita bandingkan dari yang kecil dengan yang besar terlebih dahulu, yang usia lebih muda dengan usia lebih tua terlebih dahulu atau yang mana. Jadi jangan sampai terbalik dalam membandingkan. Oke, nah sekarang kita masuk kepada rasio. Definisi rasio itu sendiri adalah perbandingan, ya, di mana bisa juga dituliskan seperti ini ya, A bagi B atau A per B. Nah, ini semuanya artinya adalah perbandingan, ya, atau rasio. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh rasio. Di sini dalam 2 bangun datar, yaitu segitiga. Berdasarkan gambar di atas, yaitu pada segitiga ABC, ini segitiga ABC dengan segitiga XYZ. Tentukan perbandingan dari yang pertama AB banding XY. Nah, kita lihat pada AB di sini, yaitu memiliki panjang 8 satuan, dan XY memiliki panjang 2 satuan, ya. Maka kita bisa membandingkan di sini 8 banding 2. Jadi, kita bisa sederhanakan menjadi 4 banding 1. Nah, ini perbandingan antara AB dengan XY. Lalu, kita akan membandingkan XZ dengan AC. XZ di sini memiliki panjang 5 satuan, kemudian AC memiliki panjang 10 satuan. Kita bisa tulis, XZ-nya adalah 5 banding AC-nya 10. Kita bisa sederhanakan, masing-masing bisa kita bagi dengan 5, ya. Jadi, 5 bagi 5 adalah 1, 10 dibagi 5 adalah 2. Jadi, 1 banding 2. Lagi, yaitu BC. BC di sini memiliki panjang 7 satuan, dan YZ, yaitu 5 satuan. Kita bisa tulis, yaitu 7 banding 5. Nah, kita tidak bisa sederhanakan, ya. Supaya bilangannya adalah bilangan bulat. Jadi, biarkan saja seperti ini. Jadi, ini adalah perbandingan antara BC dengan YZ, yaitu 7 banding 5. Jelas, ya. Nah, sekarang kita bisa cek pemahamannya. Jika ukuran sudut A, di sini ukuran sudut A adalah 60 derajat, dan sudut B adalah sudut siku-siku, tentukan perbandingan dari sudut A terhadap sudut B. Nah, ini misalkan dalam sebuah segitiga, ya. Kita bisa buat, ini adalah segitiga, siku-siku, siku-siku di sudut B, ya. Di sini adalah B-nya. Kalau ini sudut A, misalkan saja di sini adalah C. Nah, sudut A memiliki besaran 60 derajat. Otomatis sudut B adalah 90 derajat, ya. Kita ambilkan saja yang C, karena di sini yang diminta adalah menentukan perbandingan dari sudut A terhadap sudut B. Ya, kita bisa bandingkan sudut A terhadap sudut B. Ya, jadi kita bisa melakukan, menentukan perbandingan antara sudut A terhadap sudut B, ya. Sudut A terhadap sudut B. Nah, sudut A memiliki besar 60 derajat. Kemudian untuk sudut B memiliki besar 90 derajat. Jadi, akhirnya adalah, masing-masing kita bagi dengan 3, ya. Jadi, 6 dibagi 3 adalah 2, 9 dibagi 3 adalah 3, ya. Jadi, perbandingannya 2 banding 3. Nah, sekarang proportion atau proporsi. Proporsi adalah sebuah persamaan yang mengandung kesetaraan 2 perbandingan. Jadi, di dalam proporsi itu ada rasio. Nah, sebagai contoh, A per B sama dengan C per D. Atau bisa juga ditulis A per B sama dengan C per D. Nah, sekarang kita bisa mengecek pemahaman proporsi. Apakah pasangan rasio berikut merupakan proporsi atau tidak? Nah, kita bisa lakukan minyak darahanaan, ya. Di sini adalah setengah 1 per 2 dengan 9 per 18. Nah, yang bisa disediakan adalah yang kedua, ya. Kita masing-masing kita bagi dengan 9, maka menjadi 1, 9 dibagi 9 adalah 1, 18 dibagi 9 adalah 2. Jadi, ini merupakan proporsi, ya. Jadi, benar. Sekarang, 15 per 25 dengan 20 per 12. Kalau kita sederhanakan, di sini kita masing-masing bagi 5 menjadi 3 per 5, ya. Sekarang, 20 per 12 menjadi 20. 20 kita sederhanakan, kita bagi menjadi, kita bagi dengan 4 menjadi 5, 12 dibagi 4 menjadi 3. Nah, ini 3 per 5 dengan 5 per 3 itu tidak sama. Jadi, ini bukan merupakan proporsi, ya. Lalu, 12 per 20, dan 3 per 5. Nah, jadi yang bisa kita sederhanakan adalah yang pertama, ya. 12 per 20 itu sama saja, masing-masing kita bagi dengan 4, 12 dibagi 4 adalah 3, 20 dibagi dengan 4 adalah 5. Jadi, 3 per 5. Nah, ini merupakan proporsi, ya. Jadi, sama-sama 3 per 5, ya. Kalau disederhanakan. Lagi, 4 per 9 dengan 12 per 36. 4 per 9 tidak bisa kita sederhanakan, ya. Jadi, kita pakai yang kedua yang disederhanakan, yaitu 12 per 36 itu sama aja dengan 1, ya. Nah, ini, karena dibagi 12, 12 dibagi 12, 1, 36 dibagi 12, 13, ya. 4 per 9 dengan 1 per 3. Nah, ini bukan proporsi. Jadi, yang proporsi adalah yang pertama dan yang ketiga. Nah, sekarang proporsi dalam segitiga. Terdapat postulat yang mengatakan sebuah garis yang sejajar dengan salah satu sisi segitiga dan memotong dua sisi segitiga yang lain akan membagi sisi-sisi itu secara proporsional. Nah, ini adalah sebuah segitiga SRT, kemudian terdapat satu garis sejajar, yaitu L. Yang sejajar dengan RT, ya. Ini yang garis L sejajar dengan RT, kemudian kita bisa berikan nama sisi-sisinya, ya, yang dapat memiliki rasio, begitu, yaitu ada A, B, C, D, ya. Nah, jadi rasio yang bisa kita dapatkan atau proporsi yang bisa kita dapatkan di sini yaitu A per B, dan C per D. Ya, ini rasio yang proporsi yang pertama, atau bisa juga A per RS, RS itu berarti yang besar atau penjumlahan antara A plus B, ya. Jadi di sini, lalu C per ST, atau ST itu adalah C plus D. Atau bisa juga B per RS, jadi yang di bawah, ya, B per RS sama dengan D per ST, jadi yang bawah per yang panjang, ya. Oke, kita lanjutkan. Sebuah segitiga SRT, kemudian dipotong oleh EF, di mana EF sejajar dengan RT. Pada segitiga RST, EF sejajar dengan RT memotong RS di titik E dan TS di titik F. Jika SF sama dengan 4, kita bisa pilihkan tanda, SF di sini 4, lalu ST adalah 12, lalu SR adalah 27. Nah, ini SR sama di sini, ya, 27, find SE. Nah, ini SE berada di sini, nih. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan, kita gunakan yang sebelah kanan dulu, ya. Yaitu, SF per ST sama dengan SE per SR. Oke, SF yaitu 4, lalu ST adalah 12, sama dengan SE yang kita cari, ya, berarti tetap. Lalu SR sama dengan 27, kita bisa lakukan perkalian silang, yaitu 12 kali SE sama dengan 4 kali 27. 7, 4 kali 27 sama dengan 108, lalu per 12, ya, 48 dibagi 12 adalah 9, ya. Jadi, panjang SE di sini adalah 9, ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Masih di segitiga yang sama, yaitu RST, di mana IF sejajat RT, kemudian memotong RS di titik E dan TS di titik F. Nah, sekarang sisinya kita ganti, SE-nya di sini 8, lalu ER memiliki panjang 6, kemudian FT memiliki panjang 15, yang ditanyakan adalah SF di sini, ya. Nah, berarti kita bisa gunakan perbandingan, yaitu membandingkan SE dengan ER sama dengan SF, berbandingkan dengan FT. Nah, ini sama saja, SE-nya adalah 8, ya, 8 per ER-nya adalah 6. Lalu SF adalah yang kita cari, jadi tetap, lalu FT memiliki panjang 15. Nah, kita lakukan perkalian silang, menjadi 6 kali SF, sama dengan 15 dikali 8. Jadi, 6 kali SF, sama dengan 15 kali 8 adalah 120. SF sama dengan 120, kita bagi dengan 6, menjadi 20, ya. Jadi, SF memiliki panjang 20. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh berikutnya. Masih pada segitiga yang sama, yaitu RST, EF sejajar dengan RT, dan memotong RS di titik E dan TS di titik F. Dengan sisi yang berbeda, berikut sisinya, jika SE diketahui memiliki panjang 6, lalu ER memiliki panjang 4, dan ST. ST di sini berarti yang panjang, ya. Ini memiliki panjang 20. Yang ditanyakan adalah FT, berarti FT itu ada di sini. Nah, jadi bagaimana cara mencarinya? Kita bisa gunakan kalau yang panjang, berarti sama dengan panjang, ya. Nah, di sini berapa jumlahnya? Kita bisa lakukan penjumlahan antara SE dengan ER, yaitu 4 ditambah 6, sama dengan berapa? 10. Nah, sekarang kita pilih, berarti sama-sama yang di bawah yang akan kita bandingkan, yaitu ER dengan FT. Jadi, kita bisa tulis ER per SR sama dengan FT per ST, ya. Yang diketahui. Ini menjadi ER-nya adalah 4, SR-nya adalah 10, sama dengan FT-nya adalah yang kita cari, per ST-nya adalah 20, ya. Nah, kita lakukan perkalian sila, jadi 10 FT sama dengan 4 kali 20, ya. Begini, di 10 FT sama dengan 80, maka FT sama dengan 80, kita bagi dengan 10, hasilnya adalah 8. Jadi, FT-nya adalah 8. Sudah, ya? Oke. Kita lanjutkan. Sekarang terdapat postulat, di mana postulat ini berbunyi, sebuah garis yang membagi dua sisi segitiga secara proporsional, merupakan garis yang sejajar dengan sisi ketiga dari segitiga itu. Dan saya ulangi, sebuah garis yang membagi dua sisi segitiga secara proporsional merupakan garis yang sejajar dengan sisi ketiga dari segitiga itu. Nah, ini adalah contohnya, itu segitiga KLJ atau juga segitiga ABL, ya. Nah, di sini diminta untuk menentukan apakah AB itu sejajar dengan KJ. Jadi, ini kita balik, ya. Jadi, mau menentukan apakah AB itu sejajar dengan KJ. Nah, cara menentukannya berarti kita tentukan sisi-sisinya itu apakah proporsif atau tidak. Jika proporsif, maka kita bisa mengatakan bahwa AB itu sejajar dengan KJ. Nah, sekarang untuk contoh yang pertama, jika KA diketahui adalah 2 cm atau 2 satuan, lalu AL diketahui 5 satuan, lalu JB di sini adalah 6, dan BL berarti yang panjang, ya, adalah 15. Nah, jadi BL itu yang panjang di sini. Maka, apakah AB sejajar dengan KJ, kita bisa lakukan perhitungan atau mencari rasionya apakah sama, ya. Nah, kita lihat untuk yang sebelah pas dulu, yaitu KA per AL, ya. Sama dengan BC atau JB per BL. Apakah mereka memiliki proporsi yang sama atau rasionya yang sama, ya. Yaitu 2 per 5 sama dengan 6 per 15. Kita sederhanakan 2 per 5, 4, ya. Lalu 6 per 15, masing-masing kita bagi dengan 3. Jadi, 2 per 3, ya. Nah, ini ternyata nilai 2 per 3 itu tidak sama dengan 2 per 5. Nah, karena ini tidak sama, maka kita bisa timpukan bahwa AB itu tidak sejajar dengan KJ. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh berikutnya, masih pada segitiga yang sama, namun sisinya yang akan kita ganti. Jadi, tentukan apakah AB sejajar dengan KJ jika sisinya diganti dengan AL diketahui 8, ya. Lalu, KL-nya adalah 3, lalu JB di sini 10, dan BL, berarti BL itu yang panjang, yaitu 16, ya. Nah, sekarang kita akan membandingkan, di sini kan yang diketahui adalah yang KL dengan AL, ya. AL-nya 8, KL-nya 3. Nah, namun yang di bawah di sini, ya, ini adalah BJ dengan BL. Nah, ada yang tidak sama. Seharusnya di sini yang diketahui, ya. Tapi kita bisa mencarinya dengan cara bagaimana. Kita cari dulu, GL-nya terlebih dahulu, ya. Cara mencari GL adalah dengan cara BL, kita kurangi dengan BJ, ya. Yaitu 16 dikurangi 10. Ternyata panjangnya adalah 6, oke, berarti di sini 6. Nah, sekarang kita bisa cari proporsinya, yaitu KL per AL sama dengan GL per BL. AL panjangnya adalah 3, AL adalah 8, sama dengan GL adalah 6, BL adalah 16. Nah, berarti yang kita sederhanakan adalah yang sebelah kanan, kita bagi dengan 2, yaitu menjadi, kita katakan sebelah kanan, ya, 3 per 8, menjadi, masing-masing kita bagi dengan 2, ya. Jadi, 3 per 8. Ternyata rasionya sama, antara kanan dan kiri. Karena rasionya sama, maka kita bisa simpulkan bahwa AB itu sejajar dengan KJ, gitu ya. Oke, lagi ya, satu contoh lagi. Masih pada segitiga yang sama, tapi sisinya yang kita ganti sekarang jika sisinya adalah AL, 5. ALnya 5, lalu KA, ini nya 9, ya. AL, 5, KA, nya 9. Lalu, LB-nya 10. Nah, mungkin sedikit tidak masuk akal ya, namun, ya, kita fokus ke sisinya saja ya. LB-nya 10. LB-nya 10. LB-nya 10. LB-nya 10. LB-nya 10. LB-nya 10. Nah, ini perspektifnya berarti itu bisa jadi itu, sisi pada B-J dan A-K-nya itu memanjang ke belakang, gitu ya, dianggapkan seperti itu. Oke, sekarang kita akan membandingkan Ini berarti yang AK dengan BJ ini sudah sama ya Kita bandingkan dengan AL dan BL Kita gunakan dari KA dulu KA per AL sama dengan BJ atau JB per LB Ini menjadi KA nya adalah 9, AL nya 5 sama dengan JB nya 15 Lalu LB nya adalah 10 9 per 5 kita tetap biarkan saja ini masih-masih kita bagi 5 15 dibagi 5 adalah 3, 10 dibagi 5 adalah 2 ya Ternyata raso yang kita dapatkan adalah 9 per 5 Dengan 3 per 2 Ternyata raso yang tidak sama Jadi karena raso yang tidak sama Maka AB tidak sejajar dengan KJ Jadi hanya yang kedua tadi ya, yang sejajar Oke, nah sekarang kesebangunan Kesebangunan ini memiliki konsep yang berbeda tentunya dengan kongruen ya Apa hubungannya? Jika kita perhatikan pada segitiga 1 dan segitiga 3 Ini masing-masing memiliki sudut yang sama dan sisinya juga sama Namun dari ukurannya terlihat bahwa segitiga yang kedua memiliki ukuran yang lebih besar Jadi segitiga 2 dan segitiga 3 Jadi ukurannya tidak sama ya Jadi kesimpulannya Untuk segitiga 1 dan segitiga 3 itu bisa dikatakan sebagai segitiga yang kongruen Namun jika lihat dari rasionya Maka segitiga 2 dan segitiga 3 itu Itu juga dikatakan sebagai segitiga yang sebangun ya Karena dari sudutnya sama Dan dari sisinya juga memiliki rasio yang sama ya Nah, kita akan ingat terlebih dahulu mengenai kongruensi dan kesebangunan Dan kita akan juga membandingkan dengan kesebangunan Bahwa kongruensi itu tidak sama dengan kesebangunan ya Sekali lagi, kalau kongruensi kita bisa gunakan simbol seperti ini Lalu untuk kesebangunan Simbolnya seperti ini ya Jadi dari tandanya saja sudah terlihat bahwa kongruensi itu memiliki sepat yang lebih lengkap dibandingkan kesebangunan Namun kesamaannya adalah Kongruensi dan kesebangunan itu memiliki bentuk yang sama Ya, bentuknya saja Namun pasti ukurannya juga bisa berbeda ya Memiliki ukurannya sama untuk kongruensi Namun kesebangunan itu proporsional Jadi sisinya itu yang proporsional Kalau kompensi itu harus sama ya Ukurannya juga sama, bentuknya sama Tapi kalau kesebangunan bentuknya sama Tapi ukurannya tidak sama Nah, tapi ukurannya itu harus proporsif ya Proporsional Nah, ini yang perlu dicatat Jadi perbedaannya adalah pada bagian yang kedua ini Ini tidak sama ya Nah, sekarang jika ada dua buah segitiga Yaitu segitiga LHX dengan segitiga KWN LHX ini dikatakan sebangun dengan segitiga KWN Carilah panjang WK dengan KN Nah, disini kita bisa mencari sisi WK dengan KN Mengapa? Karena ada satu sisi yang sudah diketahui Yaitu sisi WN ya Nah, kita bisa bandingkan sisi WN dengan sisi HX Karena apa? Karena diketahui bahwa segitiga ini tuh sebangun Kalau sebangun berarti kita bisa menunjukkan bahwa Dua segitiga itu memiliki sisi yang proporsif Proporsif, jadi kita bisa bandingkan Jika HX-nya 18 ya HX-nya 18 Maka WN-nya 27 ya Jadi 18 per 27 Kita bisa sederhanakan ya Rasionya berapa sih? Rasionya adalah 18 dibagi 9, 2 27 dibagi 9 adalah 3 Jadi ini adalah rasionya Nah, sekarang kalau mencari WK bagaimana? Sama ya, menggunakan rasio yang sama Jika disini adalah 2 Disini 3 Akan seperti itu Nah, kalau mau mencari WK berarti 8 per WK Sama dengan 2 per 3 Begitu ya Bisa Atau 2 WK Sama dengan 8 kali 3 adalah 24 Berarti WK sama dengan 24 dibagi 2 adalah 12 Kita dapat disini 12 Nah, sekarang kalau KN KN berkoresponden dengan 14 ya Di 14 per KN Hasilnya adalah 2 per 3 Maka bisa kita katakan silang Yaitu 2 KN Sama dengan 3 kali 14 2 KN sama dengan 3 kali 14 Yaitu 2 42 ya Berarti KN adalah 21 Benar ya Oke Jadi yang perlu diingat adalah Konsep kesebangunan itu tidak hanya berlaku pada segi 3 Namun juga pada segi banyak Yaitu segi 4, segi 5, dan seterusnya Tapi konsep yang perlu diingat adalah Jika memiliki bentuk yang sama Namun ukurannya berbeda Tapi ukurannya itu harus proporsif Itu yang perlu dicatat Nah, satu contoh lagi Terdapat 2 buah segi 4 yang sebangun Panjang sisi-sisi segi 4 yang lebih kecil adalah 4, 6, 12, dan 18 Lalu panjang sisi terpanjang Dari segi 4 yang lebih besar adalah 27 Tentukan rasionya Ya, rasio segi 4 besar terhadap yang kecil Nah, kita bisa gambar ya Misalkan ini adalah Yang kecil ya Ini adalah yang kecil Apakah disini 4 Ini 6 Ini 12 Dan ini 18 Lalu disini adalah yang besar Yang lebih panjang sisi terpanjang Dari segi 4 yang lebih besar adalah 27 Disini adalah 27 Maka kita bisa mencari rasionya itu Dengan membandingkan Ini kan paling panjang adalah 18 Ya, yaitu Rasio 18 dengan 24 Itu berapa Jadi, 18 per 27 ya Masih-masih kita bagi dengan 9 Berarti 2 per 3 Nah, ini rasionya Jadi, rasionya adalah 2 penuh 3 Lalu, panjang seluruh sisi segi 4 besar Berapa? Kita bisa tandai disini Misalkan ini adalah X Ini Y Ini Z Ya, dengan rasionya ini Kita bisa menentukan X Y Z Ya, ini kan diketahui 4 Berarti 4 Per X Sama dengan 2 per 3 Berarti 2 X sama dengan 12 X-nya adalah 6 Berarti disini 6 Lalu Y Sekarang kita lihat pada Y Y itu 12 per Y Sama dengan 2 per 3 ya Jadi, 2 Y Sama dengan 12 kali 3 Y itu 36 Maka Y-nya adalah 18 Jadi, Y-nya adalah 18 Dan yang terakhir Z Z dengan 6 ya Berarti 6 per Z Sama dengan 2 per 3 Maka 6 kali 3 adalah 18 Lalu 2 Z ya Berarti 2 Z Sama dengan 18 Z-nya adalah 18 Dibagi 2 9 Berarti Z-nya disini 9 Jadi, panjang seluruh sisi segi 4 besar adalah Ini itu 6 Kita urutan dari yang terkecil ya 6 9 18 Dan 27 Ini jawabannya Lalu, rasio keliling segi 4 besar berada yang kecil Jadi, ini ingin membandingkan keliling segi 4 yang besar dan yang kecil Nah, kita hitung dulu keliling segi 4 yang kecil dulu ya Yaitu 4 ditambah 6 Tambah 12 Tambah 18 Kalau tambah 6, 10 1 ditambah 12 adalah 22 22 ditambah 8, 30 Tambah 10, 40 Nah, ini keliling yang besar Lalu, keliling segi 4 besar ya Berarti, 6 Ditambah 9 Tambah 18 Ditambah 27 6 Nah, itu ya 6 ditambah 9 adalah 15 Ditambah 18, 33 Ditambah 27 Itu 60 Jadi, kita bisa bandingkan keliling kecil Banding keliling besar ya Sama dengan 40 Banding 60 Kita sudah menekan saja Masing-masing kita bagi 2 Itu 2 Banding 3 Ternyata, rasio pada keliling juga sama dengan rasio pada sisi-sisinya Nah, ini pasti sama ya Begitu Oke Nah, ini video untuk part 1 Kita juga akan lanjutkan untuk part kedua ya Jadi, semangat dalam mempelajari geometri ini Kita akan lanjutkan tentang pembuktian Kita akan lanjutkan tujah Kita akan lanjutkan jar